Ikan sili api atau biasa disebut fire ale, merupakan ikan air tawar, yang memiliki corak warna seperti api. Ikan sili api, juga merupakan ikan predator perenang bawah, jadi buat kalian, yang ingin mencari ikan perenang bawah, ikan jenis sili ini bisa kalian pertimbangkan. Dengan motif seperti api, membuat ikan fire ale ini, banyak digemari para pecinta ikan predator. Ikan sili api sama belut, mungkin masih dalam satu keluarga belut, hanya saja ikan sili api mempunyai motif, sedangkan belut biasa tidak, dan juga berbeda bentuk kepala dan ekornya. Ikan sili api ini, menurut saya adalah jenis ikan sili yang paling keren, dan gahar di antara jenis ikan sili lainnya, ikan sili api yang bertipe perenang bawah ini, sangatlah cocok jika digabung, dengan ikan perenang tengah, seperti arowana, oscar dan jenis ikan predator lainnya. Habitat ikan sili api Habitat asal ikan sili api adalah, berada di perairan Asia Tenggara yaitu, di negara Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Ikan sili api di habitat asalnya, banyak ditemukan di sungai-sungai yang banyak lumpurnya, karena ikan sili api ini, suka sekali bersembunyi di lumpur, dan juga di bebatuan. Selain itu, perlu diketahui bahwa Fire Ale adalah, hewan nocturnal, artinya ikan ini berburu atau aktif di malam hari, tetapi tidur atau istirahat ketika siang hari, tentu ini sangat berbeda, jika dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Saat bersembunyi atau beristirahat, Fire Ale senang sekali mengubur dirinya pada lumpur, atau substrat lainnya, dan seringkali Fire Ale, hanya menampakkan moncongnya saja. Ketika Anda memelihara Fire Ale, Anda bisa menambahkan dekorasi, yang bisa membuatnya bersembunyi dalam selimut kegelapan, seperti batu-batuan, kayu, goa-goaan, atau dekorasi apapun, yang bisa digunakan untuk sembunyi. Dan jangan lupa beri juga substrat pasir, agar semakin mirip dengan habitat aslinya. Ciri-ciri fisik ikan sili api Ciri-ciri ikan sili api adalah, tubuh berbentuk panjang, seperti belut, hanya saja berbeda dengan belut, di bagian ekor yang lebar dan meruncing, dan juga di bagian kepala bagian mulut atasnya, lebih panjang daripada bagian bawahnya. Warna ikan sili api ini, kombinasi antara hitam, merah dan orens, kombinasi warna dan motif yang bergaris-garis, itulah yang membuat ikan sili ini banyak digemari. Ikan sili api ini, dapat tumbuh hingga ukuran maksimalnya 1 meter, maka dari itu perlu akuarium yang memadai, jika ingin memelihara ikan sili ini. Makanan ikan sili api Makanan sili api atau fire ale, bermacam-macam mulai dari cacing tanah, udang, cacing beku, larva serangga, cacing darah, hingga ikan kecil. Untungnya adalah fire ale, tidak suka memilih-milih makanan, ikan ini gemar makanan yang mati maupun hidup. Berbicara soal makanan, fire ale memang cukup fleksibel, jadi santai saja, tidak perlu bingung, memikirkan soal makanan, apabila ingin memelihara fire ale. Karakteristik ikan sili api Ikan sili biasa bersembunyi, dan hanya muncul jika diberi makan, atau saat dia kelaparan saja. Jangan sampai, membuat ikan sili api sangat kelaparan, karena ikan sili api ini merupakan ikan predator, jadi ikan sili api bisa saja, melukai ikan lain yang seukuran, jika kondisinya memang benar-benar kelaparan. Itulah tadi, sedikit pembahasan tentang ikan sili api atau fire ale. Semoga informasi video ini, bisa bermanfaat, cukup sekian dari saya, sampai jumpa di video lainnya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!